itu lorong banyak banget dipakai lalu-lalang sama warga ini lorong dipo anda banyak lagi bahas lorong dipo nih ya ya kan underpass yang terbengkalai anda juga gak tega nih liatnya itu underpass apa lorong nah karena gini nih kondisinya nih anda bisa liat no nah udah liat kan tayangannya kalau digambar mah cakep tapi kalau ente liat aslinya ngeri kalau hujan tuh licin udah gitu banyak lumut dimane-mane gitu kan kalau malem aneh gak pernah gak berani lewat situ deh itu lorong masih bisa ketolong timbang beliin lampu haji dikit ame kasih pernak-pernik gitu kan biar ada nilai estetiknya pasti mantep cet-cet ya kan gosrok gosrok nah itu terserah ente dah ente yang ngerti aneh makan kadang-kadang intinya tuh dibersihin dibagusin dirawat dijaga biar masyarakat ini buas nah kalau tadi aneh capek nih ngebacor sekarang aneh berada sumrinya nih nah sekarang kita ke arah GDC 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 pas aneh lewat GDC itu disambut dengan jalanan yang mulus banget cakep udah gak pake macet-macet lagi dah udah dibeton aneh lewat nih kan pas sampe jembatan GDC itu udah mantep banget tuh jembatan udah pake aksesoris kujang pelotower pejalan kaki lebar aneh bawa motor temen-temen nih aneh rasain kirain udah kaya roller coaster lagi enggak ternyata udah halus mulus ya kan tinggal nyeloyor ya kan nyeloyor kita jalan aneh jalan nih aneh seneng banget ya kan jalanannya mulus selamat menikmati pas sampe alun-alun ini aneh sampe alun-alun itu alun-alun dipager aneh mau masuk kagak bisa dan yang aneh tau jam-jam segitu tuh orang-orang tuh pengen nyari udara seger dan yang paling cocok apaan kalo bukan alun-alun nah ngerti tuh apa sih tuh ini malah ditutup eh dah bikin beberapa contohan aja ini ujung-ujungnya aneh liat apa ada anak kecil ibu-ibu pada jogging di depan pager alun-alun di pinggir jalan itu kan malah bahaya yang ternyata tau kalo kesenggol motor itu gimana lah itu sih cocoknya dia tuh olahraga di dalam alun-alun bukan di depan pager gimana aneh mah ngerti itu di pager gara-gara pandemi tapi mbo ya kenapa gak ditinjau lagi sekarang intinya itu alun-alun untuk warga untuk masyarakat jangan dong ini kan bantung udah dari jauh-jauh dari ujung berung sampai situ tutup kecewek kecewek jadi kecewek kalo emang ada alesan yang harus dijelaskan kepada warga dan masyarakat boyo dijelaskan tau pak iyo kan biar nih masyarakat paham kenapa itu alun-alun di pager dan kenapa itu alun-alun dibatesin jamnya udah kayak jam besok orang di rumah sakit ya kan kita telat dikit gak boleh masuk ane duduk di depan sambil mikir begini ini alun-alun apa dupan ya aduh bodo amat serah bagaimana juga alun-alun mau dikasih pagar HP tinggi juga bodo amat intinya ane udah gak bacot ane udah sampai situ ya kan ane luapin di sehat ya mungkin ane perwakilan nih untuk warga-warga yang lain ane bacotin disini ya kan wajar aja dong kita kan warga masenopi kesibukan saya rumah tangga sih di rumah oh sering ke depok dari zaman dulu sampai sekarang sekarang ini yang tempat wisata depok yang aku tahu sih di alun-alunnya itu aja sih yang aku tahu bagus saran untuk kota depok itu mungkin diperbanyak lagi ya tempat wisatanya biar ada banyak orang pada kesitu buat warga yang lain kalau ada HP-HP jangan tulis deh di komentar ini ini nih ini video karena ane kalau baca komentaran itu suka suka gak nahan diri buat ngebacot intinya ane ngebacot kayak begini bukan pengen buat porak-por anda tapi ane pengennya biar sama-sama enak juga kan oke sampai ketemu lagi ini kita baca yo bang bacot buat salam itu nah 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 tapi aslinya itu kalau hujan ulang dah minum air ketuban onta yang second empat kali nah 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 Terima kasih.